Intro Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya sampai di Shioni Kotets Shioni Villa Shioni di Anyer Dan bersama Sahabat-sahabat Setia saya Yang Saya diculik Untuk berpetualang Bersama Mereka-mereka Tolong itu dikondisikan Oke Ini dia Mereka sedang liburan Kau kerja Saya gak kerja Bersama Dek Rasit Sedang kerja Atau ujian Bersama Kang Aang Juga sama Sedang membuka laptop Ini Kang Rama Mengkondisikan sinyal dulu Daerah Anyer Oh daerah Anyer Kita tinggal nunggu siapa Nunggu Paji Nunggu Paji ya Yang mau Siapa? Pak Haji banyak Pak Haji Pak Haji Agus Ciminong Dan ini Di belakang ada Istrinya Kang Rama Dan Ibu Negara Dan dua Anak saya Yang Ramzi Ada di dalam Nanti kita tunggu Pak Haji Agus datang Temponya lagi makan siang Itu banyak pemancing Ntar kita zoom Kita lanjut dulu Dan disini banyak pemancing Lagi Tebar coran Karena air sudah mulai surut Tuh Banyak juga disana Mereka sudah Mereka sudah Mencari ikan Tau 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 Enggak Ya pasti sih Bakal Dapet Ini Mastian Nih Hobinya Nih Mastian Mancing Laut dan inilah yang dinanti-nanti akhirnya datang juga waaah dan ini adalah Gunung Krakatau ujungnya sudah mentok jaraknya enggak jauh dari Anjer dan sebelahnya itu pulau ini mereka mau mancing aja nunggu karena air lautnya udah mulai surut tapi anginnya cukup besar Masya Allah Krakatau nya indah kelilingnya dengan awan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah menikmati pagi hari di hari apa ini Sabtu tempatnya di Pantai Anjer di Kotet Sioni sedang menikmati pagi hari yang begitu indah dihapit antara dua gunung-gunung dan pulau nah ini melalui informasi warga Gunung Krakatau ini pulau Sebesi nah ini mungkin dataran Lampung sepertinya pagi yang indah dengan deburan ombak kebetulan kita wisata keluarga bersama teman-teman menikmati indahnya laut di pagi hari dan cuaca begitu indah dengan deburan ombak yang dari semalam cukup kencang ombak ini mungkin karena sedang angin barat jadi angin barat menarah ke sesir sepertinya seperti itu tidak ada kata lain yang bisa dikatakan ya Masya Allah indah banget pagi ini pagi-pagi orang mau pada minum kopi atau minum yang hangat-hangat saya minumnya es seger kalau tenggolokan kena es tidak salah enggak dan disana itu antara ujung gulon bisa tembus ke mana Tanjung Lesung sampai ke pantai selatan Perambuan Ratu sisir pantai selatan nah itu gulungan-gulungan ombaknya kenapa begitu besar tiba-tiba besar disitu tuh ada banyak-banyak karang nih kemarin kalau sore ini surut kalau sore ini surut bisa buat mancing nah itu ada karang-karang yang masih terlihat kalau bisa dilihat itu nih karang disini nah ini ombaknya ombaknya ombak standar kalau di pancing banyak ikannya kali ombak mas Dian nih yang lebih mancing seru kayaknya tiba-tiba mas Dian lagi di kerawang saya lagi di Sioni Anyer mas Dian jalan-jalan ke pantai utara pantai pakis saya ke pantai Anyer kalau Anyer ini selatan atau apa atau barat saya gak tahu nah antara selatan dan barat tuh kalau dilihat dari peta tembusnya ini pantai selatan Mestian lagi asik dengan di utaranya saya asik dengan di selatannya selagi belum ada liputan setelah selesai liputan di Jogja dan beberapa tempat lainnya kita istirahat sejenak untuk merefresh berhubung masih libur ya kita jalan-jalan jalan-jalan menikmati alam alam laut yang sangat indah dan lepas dan itu penginapan Marvella nah mungkin sana pelabuhan penyebrangan-penyebrangan dari Merak ke Bakauni dah ngobrol santai ngobrol singkatnya gitu aja mudah-mudahan dengan menikmati alam ini bahwa kita tahu alam itu alam itu diciptakan oleh Allah untuk manusia yang bisa menjaga dan merawatnya jangan dirusak alamnya jangan dihancurkan alamnya karena ketika alam murka siapa yang rugi hanya umat manusia yang rugi karena hancurlah alam semesta dengan kemurkaannya alam tapi dengan kita merawatnya Masya Allah kita tinggal bisa lihat begitu indah ya mungkin sebagai apa ya pantai selatan ini abrasinya ke darat itu tidak terlalu parah air di darat pun tidak terkontaminasi dengan air laut yang asing tapi kalau pantai utara tepatnya di sekutaran Jakarta sampai mungkin perbatasan Bekasi di tambun atau mana karena konstur tanahnya sudah menurun itu karena apa karena banyak gedung-gedung tinggi gedung-gedung pencakar langit yang membuat taku bumi ke dalam mungkin yang membuat tanah Jakarta itu semakin lama semakin menurun semakin menurun dan ketika air laut mengalami rob atau pasang akhirnya naik ke darat tapi kalau disini Alhamdulillah buat gedung-gedung bertingkat tidak ada cuma hanya ada beberapa bangunan hotel saja itu pun jaraknya jauh-jauh kalau saya perhatikan sepanjang jalan saya dari Cilegon masuk ke Anyer saya tidak menemukan bangunan-bangunan tinggi berarti ya tarikanlah alam jangan bangun-bangun gedung disini yang tinggi-tinggi pasti akan tetap pindah pasti akan tetap mempesona pantai Indonesia ini kita harus menjaganya ya semoga bangsa Indonesia ini semakin cinta akan alam semakin menikmati pesona alam yang begitu indah masya Allah Alhamdulillah banget ya sendiri paling itu aja waktu luangnya terima kasih buat sahabat-sahabatku sahabat-sahabat yang udah support channel saya pribadi dan yang pastinya channel siar dalam gelap osatakim bawa zir tanpa sahabat kalian semua yang selalu menyaksikan tayangan-tayangan siar dalam gelap mungkin siar dalam gelap tidak besar sampai saat ini kami ya saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih buat yang mendukung SDG dan channel saya pribadi sangat-sangat berterima kasih berkat kalian kami sampai saat ini masih tetap ada dan mungkin banyak sahabat yang pada nanya kenapa SDG lama tayangnya yang pertama Bang Henra itu kerjanya hanya seorang beliau kameramen beliau pembackup pembawa kendaraan Pak Ustadz pilot pilot beliau mengedit beliau pun punya urusan keluarga jadi kalau tayangan-tayangan SDG yang sedikit agak lama ya itulah karena tangan Bang Henra hanya dua dan kebetulan dalam waktu minggu-minggu ini kami kami semua ibaratnya sedang kurang sehat sedang kurang fit kesehatannya setelah pulang dari Jogja mulai dari Pak Ustadz saya Om Bibi Om Enra Om Don itu kita mengalami penurunan kesehatan perlu istirahat refresh akhirnya setelah mulai fit kita coba refresh untuk sedikit refreshing jalan-jalan Pak nganemenin saya ngobrol saya lagi ngobrol sendirian ya pokoknya terima kasih buat sahabat-sahabat si Ardala Milab yang baik sudah meng-subscribe channel Ustadz Hakim Bawazir yang meng-subscribe channel saya kami tidak harus mengatakan silahkan like, komen, subscribe itu tidak kami pun tidak beli subscribe dan jam tayang banyak yang menawarkan Bang Sadi kenapa nggak beli ini beli itu kemarin saya ditawarin beli subscribe itu kalau nggak salah seribu jam tayang 3.500 subscribe apa kemarin harganya ya 3.000 oh ya 1.500.000 tawar-tawarin gitu saya mah yang mau nonton monggo yang mau subscribe monggo yang nggak nonton silahkan alami-alami aja tidak mengejar apa bahasa kasarnya ya mengejar monetisasi dan memang namanya kita bermain di youtube sudah pasti itu ada monetisasi ada penghasilan dari youtube karena semua para penggiat youtube channel-channel youtube tidak menutup kemungkinan mencari rejeki di channel youtube itu mungkin suara saya agak ketimpal dengan ombak ombaknya yang lagi besar-besarnya ini oke ya sahabat semua sekali lagi saya ucapkan terima kasih jadi banyak yang bertanya insyaallah dalam waktu dekat akan ada tayangan siar dalam gelap mungkin malam ini atau besok malam doakan bang henra biar semangat editnya hashtag henrasayardiganteng 41 42 43 44 45 46 47 48 saking banyaknya 4 oke terima kasih semua semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan panjang umur murah riski dan selalu istiqomah dan jangan lupa ibadah sholat lima waktunya dan al-qur'annya selalu dibaca itu yang harus kita kerjakan setiap hari yang wajibnya terima kasih sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang sedikit menyinggung atau membuat hati sahabat terluka inilah saya sadi yang suka kadang salah dalam bersilat lidah mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati